Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis produk financing dan jasa atau servis bank syariah Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama Rizka Istiqlaliani Santoso, NIM 199 Kedua, Naning Cahyo Ningsih, NIM 205 Ketiga, Arbiansyah, NIM 217 Keempat, Novita, NIM 225 Dan yang terakhir, Dhani Agus Setiawan, NIM 242 Berdasarkan prinsip syariah, dalam prakteknya di lembaga perbankan syariah telah membentuk sebuah subsistem Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilihat dari sutut pandang ekonomi Bahwa berdasarkan sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal Yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif Pembiayaan produktif antara lain, pembiayaan usaha produksi terdiri dari pembiayaan likuiditas, piutang dan persediaan modal Pembiayaan modal kerja untuk perdagangan terdiri dari perdagangan umum dan perdagangan berdasarkan pesanan dan pembiayaan investasi Lalu, pembiayaan konsumtif baik sekunder maupun primer Ekonomi melihat pembiayaan dari segi kemanfaatan fasilitas pembiayaan Yakni, profitable dan non-profitable Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis adalah Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudorobah dan prinsip musyarokah Pembiayaan jual-beli berdasarkan prinsip murobahah, prinsip istihna dan prinsip asalam Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip ijaroh dan ijaroh al-muntahiyah bitamli Produk Financing Bank Syariah Praktik pembiayaan diperbankan syariah mempunyai sebuah subsistem yang harus mengikuti ketentuan yang digariskan Dalam Undang-Undang No.10 Tams 1998 tentang berkankan harus berpandungan pada prinsip-prinsip syariah Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis Yang pertama, pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudorobah dan masyarakah Bagi hasil sendiri merupakan akad kegiasama antara bank sebagai pemilik modal Dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk menerima keuntungan dan bagi keuntungan yang dipelola Berdasarkan prinsip mudorobah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak Dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian Mudorobah dibagi menjadi dua jenis, yaitu mudorobah mutlakoh dan mudorobah mukayadah Perbedaannya, mudorobah mutlakoh, kerjasama antara Sohibulmal dan Mudorib Tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan tempat usaha Dan sedangkan mudorobah mukayadah, kerjasama antara Sohibulmal dan Mudorib Dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan tempat usaha Pembelian mudorobah ini biasanya diterapkan dalam hal pembelian modal kerja Seperti modal kerja perdagangan dan jasa, dan juga investasi khusus Berdasarkan prinsip mudorobah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih Untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana Dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama Sesuai porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama Jenis jenis syarakah ini yaitu syirkah inan Syirkah mufawadah Syirkah armel Dan syirkah wujuh Pembiayaan musyarakah biasanya diterapkan dalam hal Pembiayaan proyek, dan juga pembiayaan melalui pembelian saham Yang kedua, terdapat sistem jual-beli Jual-beli didasarkan pada jual-beli barang Yang biasanya untuk pembiayaan berang produktif Misal pembelian barang sana Secara praktik, terdapat tiga prinsip Yaitu merubah, al-istisna, dan asalan Merubah, merupakan akad jual-beli antara bank dan nasabah Bank membeli barang yang diperlukan dan menjual kepada nasabah Sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati Al-istisna, merupakan akad jual-beli barang besanan antara nasabah dan bank Spesifikasi dan harga barang besanan disepakati di awal akad Dengan pembeliaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan Asalan, merupakan akad jual-beli barang besanan antara nasabah dan bank Spesifikasi dan harga barang besanan berkenaan dengan hasil beli Yang ketiga, terdapat sistem sewa Ijarah, merupakan pembiayaan perbankan syariah Ijarah, merupakan akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas jasa atau barang Melalui pembeliaran sewa kepada pemilik Pembiayaan bersih ke prinsip ijarah atas diri dari dua macam Yaitu ijarah dan ijarah al-mentah ya betam Ijarah tanpa kepemilikan merupakan pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan tanpa diikuti Pemindahan kepemilikan barang itu sendiri Sedangkan, ijarah betamlik merupakan perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa Nyewa atau akad sewa yang diakhiri kepemindahan kepemilikan ketangan Baik, untuk materi selanjutnya yaitu produk jasa atau servis bank syariah Pada awal beroperasinya bank umum syariah Indonesia Banyak yang beranggapan bahwa bank syariah hanya melaksanakan kegiatan sosial Banyak yang tidak tahu bahwa bank syariah juga melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa layanan Seperti transfer, inkasi, clearing, bank garansi, letter of credit, pembayaran gaji, pembayaran telpon, dan sebagainya Dalam menjalankan fungsi jasa perbankan ini Yang dipergunakan adalah prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan jasa perbankan Antara lain, wakalah, kafalah, sarf, hawalah, dan rohan Wakalah Wakalah dalam hukum Islam adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama Kepada orang lain sebagai pihak kedua Dalam hal-hal yang diwakilkan Wakalah dalam bahasa Arab berarti menolong, memelihara, mendelegasikan, atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilinya Secara istilah, wakalah berarti tolong-menolong antar pribadi dalam suatu persoalan ketika seseorang tidak mampu secara hukum atau mempunyai halangan untuk melakukannya Ketentuan wakalah Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah memberi fatwa Jumat 10, Garing DSN MUI, Garing 4, Garing 2000 Tertanggal 13 April 2000 Untuk ketentuan wakalah yang pertama Satu, pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para baga untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontra atau akad Yang kedua, wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak Untuk rukun dan syarat wakalah Satu, syarat-syarat mewakil atau yang mewakilkan Harus seorang pemilik yang sah, yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan B, orang mukalaf atau memayis dalam batas-batas tertentu Yaitu dalam hal-hal yang bermanfaat baginya Seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya Dua, syarat-syarat wakil atau yang mewakili A, cakap hukum B, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan Kepadanya C, wakil adalah orang yang diberi amat Yang ketiga, hal-hal yang diwakilkan A, diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili B, tidak bertentangan dengan syariah Islam C, dapat diwakilkan menurut syariah Islam Jenis-jenis wakalah Wakalah ini terbagi menjadi dua jenis Yaitu Satu, wakalah mutlakoh Yaitu wakalah yang tidak terikat dengan syarat tertentu Selain dari syarat yang tidak terbatas waktu Dan tidak terikat dengan keadaan tertentu Dua, wakalah mukoyadoh Yaitu wakalah yang terikat dengan syarat tertentu Atau terbatas waktu Atau terikat dengan syarat tertentu Terus selanjutnya Aplikasi wakalah dalam bank syariah Wakalah dalam aplikasi perbankan ini Terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank Untuk mewakili dirinya Melakukan pekerjaan atau jasa tertentu Seperti pembukaan letter of credit Inkaso Dan transfer uang Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad Pemberian nasa harus cakap dalam hukum Khusus untuk pembukaan letter of credit Apabila dana nasabah tidak cukup Maka penyelesaian L Atau si settlement LC Dapat dilakukan dengan Pembiayaan merubah Mudah-mudah rubah Dan mesarokah Selanjutnya yaitu kafalah Kata kafalah Mempunyai banyak pedanan kata Antara lain Kamalah Demana Dan zama Sedangkan menurut istilah Arti kafalah adalah Menanggung atau menjamin seseorang Untuk dapat Dihadirkan Dalam satu tuntutan hukum di pengadilan Pada saat dan tempat yang ditentukan Untuk kerukun kafalah Menurut sebagian besar ulama Adalah Satu Penjamin atau domin atau kafi'il Yaitu Orang yang tidak cacat Muamalahnya secara hukum Maka Untuk anak-anak dan orang Ide atau cacat Tidak sah Yang kedua Barang yang dijamin hutang Atau matmun Yaitu sesuatu yang boleh diganti Dengan sejisnisnya Secara hukum Yaitu hutang Atau benda selain Uang yang merupakan harta Jadi Tidak boleh nyawa Atau anggota badan Dalam Khesus dan hidup Yang ketiga Pihak yang dijamin Atau makful Anhu Atau matmun Anhu Yaitu Orang yang dituntut Atau yang berhutang Bagi hidup Atau sudah mati Yang keempat Sigot akad Ijab dari penjamin Menurut Madhub Shafi'i Pemilik hutang Atau matmun Lahu Orang yang berhutang Atau berhak Menerima Pembayaran hutang Yang keempat Yaitu Hawalah Atau hiwalah Hawalah Atau hiwalah Adalah Pemindahan Hak atau Kewajiban Yang dilakukan Seseorang Atau pihak Pertama Kepada pihak Kedua Untuk menuntut Pembayaran hutang Dari Atau Membayar hutang Kepada pihak ketiga Karena pihak ketiga Berhutang Kepada pihak pertama Dan pihak pertama Berhutang Kepada pihak kedua Jenis hawalah Menurut mahasab Hanafi Ada dua Yaitu yang pertama Hawalah Mutlakoh Seseorang Memindahkan Utangnya Kepada seseorang Dan tidak Mengaitkan Dengan utang Yang ada Pada orang itu Yang kedua Yaitu Mukoyada Memindahkan Dan mengaitkan Dengan pihutang Yang ada Padanya Inilah Hawalah Yang huleh Atau jais Berdasarkan Kesepakatan Ulama-ulama Yang ketiga Yaitu Surf Al-surf Merupakan Akad jual-beli Mata uang Baik dengan Sesama Mata uang Yang sejenis Misalnya Rupiah dengan Rupiah Maupun yang Tidak sejenis Misalnya Rupiah dengan Dolar Dan sebaliknya Rukun dari Surf Yaitu Satu Penjual Atau Bayi Kedua Pembeli Atau Musytari Ketiga Mata uang Yang diperjual Berikan Atau Surf Keempat Nilai Tukar Atau Sirus Surf Kelima Ijab Kobul Atau Sigat Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10 Garing 31 Garing DPBS Tanggal 7 Oktober 2008 Perihal Produk Bank Syariah Dan Unit Pusaha Syariah Dijelaskan Penukaran Valuta Asing Atau Surf Sebagai Berikut 1 Penukaran Valas Merupakan Jasa Yang diberikan Bank Syariah Untuk Membeli Atau Menjual Valuta Asing Yang Sama Atau Single Insurance Maupun Berbeda Atau Multi Insurance Yang Hendak Ditukarkan Atau Dikehendaki Oleh Nasabah Yang Kedua Akats Surf Transaksi Tukaran Antarmata Uang Berlainan Jenis Ketiga V2 Atau Mekanismenya Yang pertama Bank Dapat Bertindak Baik Sebagai Pihak Yang Menerima Penukaran Maupun Pihak Yang Menukarkan Uang Dari Atau Kepada Nasabah Kedua Transaksi Penukaran Uang Untuk Mata Uang Berlainan Jenis Atau Valuta Asing Hanya Dapat Dilakukan Dalam Bentuk Transaksi Spot Dan Yang Tiga Dalam Hal Transaksi Pertukaran Uang Dilakukan Terhadap Mata Uang Berlainan Jenis Dalam Kegiatan Money Charge Maka Transaksi Harus Dilakukan Secara Tunai Dengan Nilai Tukar Kurs Kurs Yang Berlaku Pada Saat Transaksi Dilakukan Yang Keempat Yaitu Hawalah Atau Hiwalah Hawalah Atau Hiwalah Adalah Pemindahan Hak Atau Kewajiban Yang Dilakukan Seseorang Atau Pihak Pertama Kepada Pihak Kedua Untuk Menuntut Pembayaran Hutang Dari Atau Membayar Hutang Kepada Pihak Ketiga Karena Pihak Ketiga Berhutang Kepada Pihak Pertama Dan Pihak Pertama Berhutang Kepada Pihak Kedua Jenis Hawalah Menurut Mahasab Hanafi Ada Dua Yaitu Yang Pertama Hawalah Mutlakoh Seseorang Memindahkan Hutangnya Kepada Seseorang Dan Tidak Mengaitkan Dengan Hutang Yang Ada Pada Orang Itu Yang Kedua Yaitu Mukoyada Memindahkan Dan Mengaitkan Dengan Pihutang Yang Ada Padanya Inilah Hawalah Yang Boleh Atau Jais Berdasarkan Kesepakatan Ulama Ulama Ran Akad Ran Menurut Sara Adalah Menahan Sesuatu Dengan Cara Yang Dibenarkan Yang Memungkinkan Untuk Ditarik Kembali Yaitu Menjadikan Barang Yang Mempunyai Nilai Harta Menurut Pandangan Sara Sebagai Jaminan Hutang Hingga Orang Yang Bersangkutan Boleh Mengambil Hutang Semuanya Atau Sebagian Yang Juga Termasuk Ran Adalah Transaksi Yang Menggunakan Surat Berharga Sebagai Jaminan Dengan Barang Prinsip Sariah Lain Jasa Layanan Disamping Disamping Prinsip Prinsip Sariah Yang Telah Dibahas Di Atas Bank Sariah Dalam Melaksanakan Kegiatan Usahanya Dalam Bidang Jasa Dan Layanan Dapat Mempergunakan Prinsip Sariah Yang Sangat Erat Dengan Produknya Seperti Misalnya Liter Of Credit Dan Kartu Pembayaran Yang Pertama Liter Of Credit Sariah Salah Satu Bentuk Jasa Perbankan Adalah Memberikan Fasilitas Transaksi Export Import Yang Dilakukan Oleh Nasabah Yang Dikenal Dengan Istilah Letter Of Credit Berikut Beberapa Ketentuan Fatwa Dewan Sariah Nasional Yang Berkaitan Dengan L Tersebut Yang Pertama Ketentuan Umum Letter Of Credit Import Sariah Adalah Surat Pernyataan Yang Akan Membayar Kepada Eksporter Yang Diterbitkan Oleh Bank Untuk Kepentingan Import Dengan Pemenunan Persyaratan Tertentu Sesuai Dengan Prinsip Sariah Liter Of Credit Import Sariah Dalam Peraksananya Menggunakan Akat Akat Bakalah Biludra Heart Murabaha Salam Atau Istisna Mudarobah Musyarakah Dan Hawalah Yang Kedua Ada Kartu Pembayaran Sariah Kart Diperlukan Dalam Rangka Memberikan Kemudahan Keamanan Dan Kenyamanan Bagi Nasabah Dalam Melakukan Transaksi Dan Penarikan Tunai Bank Sariah Dipanjang Perlu Menyediakan Sejenis Kartu Kartu Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Yang Dapat Digunakan Untuk Melakukan Pembayaran Atas Kewajiban Yang Timbul Dari Suatu Kegiatan Ekonomi Termasuk Transaksi Pembelanjaan Dan Atau Untuk Melakukan Penarikan Tunai Dimana Kewajiban Pembayaran Pemegang Kartu Harus Dipenuhi Terlebih Dahulu Oleh Akwirer Atau Penerbit Dan Pemegang Kartu Berkajiban Melakukan Perlunasan Kewajiban Pembayaran Tersebut Pada Waktu Yang Telah Disepakati Secara Angsuran Sedangkan Syariah Cengkart Untuk Memberikan Kemudahan Keamanan Dan Kenyamanan Bagi Nasabah Dalam Melakukan Transaksi Dan Penerikan Tunai Diperlukan Cengkart Produk Financing Bank Syariah Indonesia Yang Pertama Yaitu BSI Distributor Financing Produk Distributor Financing Ialah Produk Pinjaman Post Financing Atau Dana Talangan Untuk Membayar Lebih Dulu Invoice Atas Pekerjaan Yang Sudah Selesai Yang Dikasih Ke Vendor Khusus Yang Kekerjakan Kontrak Pekerjaan Dengan Bawir Dimana Sumber Pengembalian Pembiayaan Ialah Pembayaran Invoice Dari Bawir Ada pun Syarat Dan Ketentuannya Yaitu Memiliki Legalitas Usaha Dan Invoice Asli Keunggulan Dari Produk Ini Adalah Mendapatkan Dana Talangan Price Competitive Dan Proses Yang Mudah Untuk Yang Kedua Yaitu Bilateral Financing Bilateral Financing Merupakan Produk Atau Jasa Atau Layanan Yang Diberikan Oleh Tim Finansial Institution Kepada Lembaga Keuangan Bank Atau Non Bank Baik Domestik Maupun Internasional Produk Produk Merupakan Layanan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Dalam Valuta Rupiah Atau Valuta Asing Untuk Kebutuhan Modal Kerja Jangka Pendek Maupun Untuk Tujuan Lainnya Kepada Lembaga Keuangan Bank Dan Atau Non Bank Yang Ketiga Yaitu BSI Cash Kolateral Dalam BSI Terdapat Produk Pembiayaan Cash Kolateral Cash Kolateral Merupakan Fasilitas Pembiayaan Yang Dijamin Dengan Agunan Liquid Yaitu Dijamin Dengan Simpanan Dalam Bentuk Deposito Giro Atau Tabungan Dan Yang Keempat Yaitu BSI Gria Hasanah BSI Gria Hasanah Adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dari Bank Syariah Indonesia Yang Diperuntukkan Untuk Nasabahnya Dengan Demikian Dengan Mengajukan Program Ini Nasabah Bisa Membeli Rumah Dengan Pembayaran Cicilan Menggunakan Dana Pinjaman Yang Didasari Dengan Prinsip Syariah Terima Kasih Atas Perhatiannya Sekian Dari Kelompok Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh